Intro Hubungan Asmara Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana belakangan ramai menjadi sorotan Bahkan Ayu pun sempat belak-belakan membeberkan panggilan sayang darinya untuk sang calon suami, yakni Mas Dana Menariknya, baru-baru ini diketahui jika Dana pun memiliki panggilan sayang untuk Ayu Bukan memanggilnya dengan sebutan sayang atau cinta, Dana justru memanggil ibu dari Bilkis Humaira itu dengan sebutan Lina Hal tersebut diketahui lewat unggahan Ayu Tingting di akun Instagram story-nya saat memperlihatkan hadiah Valentine dari Dana untuknya Dalam unggahannya, Ayu tampak memperlihatkan surat yang ada di buket bunga pemberian calon suaminya, dimana ia memanggil pelantun Geboy Mujair itu dengan panggilan Lina Dear Lina, untuk kamu jawaban dari doa-doaku, tulis Muhammad Fardana dalam suratnya untuk Ayu Tingting Lina sendiri tampaknya diambil dari nama asli Ayu Tingting yakni Ayu Rosmalina Melihat hal itu, para netizen di akun Instagram at Ayu dan Dana Pung tampak ramai dan merasa gemas dengan pasangan tersebut Karena nama Ayu mungkin sudah biasa dan nama akhir luar biasa Sama seperti Fardana diambil nama belakang Mas Dana Uhu, tulis Alpa Asteris Dia beda sendiri ya Semua pada manggil Ayu E ini Mas Dana malah beda sendiri, Lina, sambung Fatmawati Usai go publik sebagai calon suami Ayu Tingting Letu Muhammad Fardana semakin menunjukkan rasa cintanya kepada janda satu anak itu melalui media sosial Selain mengunggah foto bersama ketika lamaran Kali ini Muhammad Fardana mengunggah foto Ayu Tingting memeluk buket bunga pemberiannya di hari Valentine Sebelumnya, Ayu Tingting lebih dulu mengunggah foto buket bunga pemberian Muhammad Fardana itu di Instagram Story Kemudian, giliran anggota TNI AD itulah mengunggah foto Ayu Tingting yang terlihat sangat senang mendapatkan hadiah bunga lengkap dengan surat cinta Pada unggahannya tersebut Muhammad Fardana mengunggah foto itu menggambarkan dirinya yang sangat berusaha untuk menjaga hubungannya dengan Ayu Tingting Muhammad Fardana juga nampaknya berusaha untuk memahami harapan dan kepercayaan Ayu Tingting yang sama besarnya dengan rasa khawatirnya Prefer to keep us on our own Until it are not how to be your concern, hopes, and trust despite the worries Overwhelming, lebih memilih membiarkan kita sendirian Hingga aku mengetahui betapa besarnya kepedulian, harapan, dan kepercayaanmu di tengah kekhawatiran Begitu banyak tulis Muhammad Fardana pada akun Instagramnya, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024 Karena itu, Muhammad Fardana merasa hadiah bunga itu simbol bahwa Ayu Tingting memang layak mendapatkan kebahagiaan tersebut darinya You guys deserve this happiness, too, kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan ini, lanjutnya Sejumlah warganet pun semakin terbawa perasaan melihat sikap letu Muhammad Fardana yang mulai bucin terhadap Ayu Tingting Di sisi lain, warganet juga ikut merasakan kebahagiaan pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut ketika dicintai oleh calon suaminya setelah 10 tahun lamanya menjanda Demi apapun gak tau kenapa lihat kak Ayu bahagia ikut bahagia Padahal sebelumnya gak pernah ngikutin, tapi begitu lihat kabar bahagia kak Ayu dan kak Dana jadi scroll terus tentang mereka, ujar Ed Camilia Mas Dana kamu udah bucin banget sama Gemini tanggal 20 Juni hati-hati mas kamu bakalan kelepek-klepek mulu atas perlakuan Gemini ke kamu mas, tambah Ed Kirana Aku tau dia merindukan hal-hal seperti ini, disayang, dipuja, dibanggakan Karena sekuat-kuatnya dia, dia cuman seorang perempuan yang mendambat cinta tulus aye, imbu Ed Rita garis bawah aja Saat ini, calon suami Ayu Tingting, Muhammad Fardana pun dikabarakan sedang bertugas ke perbatasan Papua, Ri, dan Papua Nugini, PNG, untuk memperkuat pengamanan Sebanyak 450 prajurit Batalion Infantry Rider 509, Balawara Yuda akan menjalani tugas tersebut Upacara pemberangkatan digelar Kamis, tanggal 14 Februari tahun 2024 Kabarnya, Muhammad Fardana dan koleganya ditugaskan menjaga perbatasan Papua ini selama 366 hari atau hampir setahun lamanya Kabarnya, Muhammad Fardana dan koleganya